Intro Ahmad Mumtas Rais, putra dari Amin Rais dilaporkan oleh Wakil Ketua KPK Pamulangi Nawawi ke Polres Bandara Soekarno-Hatta Laporan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra Ahmad Mumtas Rais, putra dari Amin Rais dilaporkan oleh Wakil Ketua KPK Pamulangi Nawawi ke Polres Bandara Soekarno-Hatta Laporan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra Laporan tersebut berawal dari cekcok di pesawat Adi Ferdian mengatakan Pamulangi masih melapor secara lisan Pihak maskapai Garuda Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan terkait cekcok antara Ahmad Mumtas Rais dan Pamulangi Nawawi Direktur utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra mengatakan kronologi kejadian cekcok kedua penumpang itu terjadi di penerbangan rute Gorontalo-Makasar, Jakarta dengan nomor GA-643 Saat itu, salah seorang penumpang kelas bisnis menggunakan handphone ketika pesawat sedang boarding dari Gorontalo dan saat melakukan pengisian bahan bakar atau refueling Kemudian, awak kabin menegur penumpang tersebut sebanyak tiga kali Namun tidak dihiraukan hingga akhirnya penumpang lain menegur penumpang yang menggunakan ponsel tersebut Irfan mengatakan Garuda Indonesia menghormati proses hukum antara kedua penumpang yang berseteru Pihaknya akan kooperatif memberikan keterangan kepada pihak kepolisian apabila dibutuhkan Dia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak yang dengan sengaja melanggar aturan keselamatan penerbangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!